Halo Trader, Anda sedang menyaksikan berita pasar finansial Instaforex TV bersama saya, Ovelia. Pada Jumat, saat pembukaan perdagangan New York, Dolar Amerika Serikat sekali lagi berupaya mengembalikan penurunannya. Indeks Dolar Amerika Serikat naik tipis, namun tetap di level rendah selama 3 tahun. Alasan utama untuk pertumbuhan yang terbatas tersebut adalah kenaikan imbas hasil surat berharga Amerika Serikat dan ketidakpastian mengenai penutupan pemerintahan federal. Pekan lalu, para pejabat Amerika Serikat gagal mencapai kesepakatan mengenai batas atas defisit. Hal ini meningkatkan resiko penutupan pemerintahan pada Sabtu lalu. Oleh karena itu, trader ragu membuka transaksi pada greenback. Selain itu, laporan yang disampaikan oleh University of Michigan juga mengecewakan para investor. Di Januari, indikator sentimen konsumen turun ke 94,4 dan bukan pertumbuhan yang diperkirakan sebesar 97. Pekan ini, Amerika Serikat akan mengumumkan statistik makroekonomi pada Rabu. Data yang akan dirilis adalah data penjualan rumah siap huni. Pada Jumat, data pertumbuhan GDP akan diumumkan di Amerika Serikat. Demikian berita finansial harian Instaforex TV. Saya Ovelia Undur Diri. Sampai jumpa pada berita finansial berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.